Intro Perkenalkan, nama saya Diyah Rahmawati Saat ini saya di Yayasan Tauratul Makhupin Dikor saya sebagai pertemuan Yayasan Periode 2022-2027 Abo boleh dijelasin bu? Di Yayasan ini kan ada produksi Quran brele bu? Nah itu dari mulai sejak kapan sih ada produksi? Produksi Quran kita itu diproduksi Di perkiraan 2000 awal ya Jadi awalnya kita itu menumpulkan beberapa rekan untuk membuat file ya Kita ketikkan dulu akurangannya Setelah itu kita taripat ke dalam tulisan brele Nah setelah itu barulah kita mendapatkan pinjaman waktu itu ya Sehingga kita bisa memproduksi Al-Quran brele di tahun tersebut Dua ribu awal Nah saat tahun 2006 Alhamdulillah kita dapat pesanan dari penelitian agama Untuk mencetak seribu set Al-Quran brele Ya jadi Yayasan Periode Ya jadi Yayasan Periode Al-Quran brele itu berlokasi di daerah Ciputa Setelah tahun 2010 ya 2010 kita tindak ke daerah Serpong Sekarang gitu Jadi saat pertindahan sebenarnya sempat terhenti ya Untuk produksi Karena masih untuk adaptasi Begitu kan Dengan tempat lain-lain Alhamdulillah tahun 2012 kita mulai mencetak lagi Begitu Sampai dengan saat ini Jadi kita sudah mencetak Alhamdulillah Mungkin sudah lebih dari 10 ribu Kurang lebih ya Kalau misalkan dari tahun tersebut dua ribuan Begitu Kita sudah mencetak Al-Quran brele Yang kita distribusikan ke seluruh Nusantara Sampai pun kita juga mencetak Al-Quran brele Yang kita distribusikan ke luar negeri Luar negeri juga kemana Bu? Ke Afrika Selatan, ke Singapura, ke Jepang, ke Australia Karena saat itu ada pesanan Dan kita akhirnya mencetak Al-Quran brele Dengan perjemahan bahasa Inggris Oh itu tahun berapa Bu? Saya lupa persisnya waktu itu Antara tahun 2012 sampai 2012 saya lupa Pokoknya antara tahun tersebut Kita mencetak Al-Quran Ke Braille Dengan perjemahan bahasa Inggris Kalau Kalau sehari itu Kalau disini Normal produksi sehari itu berapa? Terceritakan Saya perkenalkan dulu Untuk model Quran kami ya Mas? Quran kami Saat Dari tahun 2012 kemarin Itu mencetak dengan model Dengan terjemah Jadi satu model aja Jadi satu model aja Quran brele 12 terjemah Lalu di tahun 2017 Ya Itu kita mencetak Al-Quran brele tanpa terjemah Oh tanpa terjemah Jadi kita mencetak Angkuran brele Dari tahun 2017 lebih Tahun 2017 sampai 2019 atau 2020 gitu Saya lupa Kita mencetak Al-Quran brele Dengan Tanpa terjemah Jadi lebih kecil modelnya Dan tahun ini Alhamdulillah Kita mencetak Al-Quran Dengan model 3 jus 1 buku Jadi kita sebutnya dengan Angkuran 3 in 1 Angkuran 3 in 1 Ya Jadi di dalamnya Ya simpelnya Seperti itu ya Mas Karena 3 jus Maksudnya 3 Itu 3 jus In 1 Dalam 1 buku Jadi kalau misalkan Brele itu Saat kita mencetak Satu buku Satu jus Yang kecil juga saat itu Kita mencetak Yang dengan tanpa terjemah Satu buku Satu jus Nah Tahun ini Dari 2022 awal Kita mencetak Yang model 3 in 1 Model 3 in 1 Juga 2 in 1 2 in 1 Kalau 3 in 1 Itu Kurannya Agak besar Sama seperti Kurannya terjemah Bentuknya Tapi Kalau itu imuan Kita Makin Modulnya kecil Yang tanpa terjemah Tadi Jadi Sekarang Tadi kita Punya 4 model Quran Punya 4 model Quran Ya Kalau Untuk Produksi sehari Itu yang Dengan Dengan terjemah Itu Kita Bisa 3-5 set Untuk Mencetak Tapi dengan Performa printernya Bagus Karena kan Kalau masih itu Kadang-kadang suka Ada error ya Ya Saya sih Ingin Memberikan informasi Mengajak Oh tahun ini Untuk terus belajar Jangan takut Tidak ada fasilitas Untuk mereka belajar Tidak ada fasilitas Untuk memberikan Wadah Teman-teman Tundanata Bisa belajar Begitu Kita Teman-teman Tundanata muslim Yang pastinya Harus membaca Al-Quran ya Karena itu Firman Allah Mesti belajari Kita siapkan Qurannya Buku-bukunya Hadis-hadisnya Biar tahu Sardal Rasul Kita siapkan juga Hadisnya Begitu Dan teman-teman Yang ingin belajar Pesantren Menghafal Al-Quran Itu kita ada Wadah Sampai pun Sekolah khusus ya Kita ada Untuk mereka Kegiatan Belajar formal Kita ada Begitu Itu untuk Kegiatan Tundanata Kita juga punya majelis Ta'lin Begitu Jadi teman-teman Tundanata Yang Usia dewasa Seperti itu ya Bukan usia sekolah lagi Yang memang Dia belum bisa belajar Braille Itu mereka bisa belajar Di kita Kita ajarkan Braille Sampai pun kita belajar Latin Dan Akurannya Arab Braille Kita ajarkan Di sini Setiap hari Ahad ya Untuk majelis Ta'linnya Karena sekarang Ramadhan Minggu Mas Jadi Kegiatan itu Apa Namanya Majelis Ta'lin Dileburkan Selama Ramadhan Dileburkan Selama Ramadhan Selama Ramadhan Setiap hari Ahad Untuk Pembelajaran Al-Quran Al-Quran Artinya Meskipun Dengan Kondisi Dengan Kondisi yang seperti itu Tidak ada Batasan buat Tidak baca Quran Belajar Quran Gitu Kita itu Apa namanya Mungkin Kalau dulu Kita Kayaknya Mau belajar Susah Gitu kan Apa namanya Untuk anak-anak Tunan Netra Mereka Larinya ke SLB Gitu kan Gimana yang Sudah dewasa Nah Kita hadir Yayasan Hadir Untuk Memberikan pelayanan Kepada para Tunan Netra Bahwa mereka Itu bisa Bahkan pun kita juga Insya Allah ya Mas Doakan Kedepan Kita akan ada Pelatihan-pelatihan Bagi para Tunan Netra Untuk Komputer bicara Komputer bicara Ya jadi mereka Enggak batek Mas Jadi mereka bisa Mengoperasikan Komputer Tentunya dengan Bantuan Pembaca layar Begitu Dan juga Ada Pelatihan Mijit Jadi mereka Nanti kita ajarkan juga Biar untuk Keterampilan mereka ya Di luar Mereka mempunyai Bisa Mijit Begitu Dan juga Belajar Itu nanti Pelatihan itu Akan kita Buka Apabila Fasilitas itu Memadai Yang ada di daerah Jadi Kalau di daerah itu Memang Buru ya Mas Nah Oleh karena itu Mereka Kita Apa Namanya Kita Undang untuk Bisa belajar disini Tentunya Dengan Bantuan Dari Para Masyarakat Donator Masyarakat Itu Bisa membuat mereka Bisa Dikmati Pendidikan lah Walaupun normal Jadi Mereka Tidak Tidak Belajar teknologi Mereka Bisa Bisa Berkarya lah Di Kesulitan Macem-macem Mas Kesulitan Yang Apa Masih kemampuan Orang Berbeda Misalkan Banyak tangkap orang Pasti Ada Ada juga Niat Niat juga Mempengaruhi Kalau dia Belajar tapi Nggak niat Untuk bisa Mempengaruhi juga Intinya Braille Itu bisa Belajar ya Maksudnya kita Bisa Apa namanya Belajar Untuk Pulisan Braille Itu siapapun Asal punya Niat Kemauan Dan usaha untuk dia akan bisa lain halnya dengan tunanetra yang mungkin punya gangguan lainnya dalam artian tunanetra murni dengan tunanetra yang ada gangguan lain itu kan beda tapi perlu waktu aja sih proses aja sih untuk mereka bisa belajar kuncinya apa? keuletan kemauan kemauan, keuletan, tabah sabar mereka untuk bekerbel karena masing-masing orang tidak sama punya kemampuannya masing-masing ya itu bisalah kita pelajari siapapun dari usia anak-anak sampai berasa, mungkin pasti prosesnya akan berbeda kita sendiri dari cetak di nyari printer abis itu kita ada proses kakin abis itu kita ada golongan untuk masukin penjilitan penjilitan kalau bagi peluang jadi kita jilin dan dimasukkan ke proses itu makanya kita bisa bilang satu set itu untuk cetak printer tapi kalau misalkan kita usahakan ya kalau misalkan emang bagus kita sendiri maka itu bisa 10 set itu bisa jadi kalau pegawai disini mohon maaf bu semuanya yang tunanetra juga atau sebagian ada yang ini kalau yang untuk karyawan percetakannya sendiri itu orang awas orang awas ya orang melihat jadi kenapa orang melihat karena kan itu berhubungan dengan file dengan printer dengan alat-alat sebenarnya sih tunanetra bisa membantu ya paling bagian cutting secara manual cutting secara manual manual ya kita kan sekarang mesin ya ada dua mesin ya kalau tadi ya percetak ada printernya alhamdulillah kita ada juga alhamdulillah di apa pembolongannya juga ada mesinnya gitu kan jadi nggak bisa lanturnan mereka paling hanya bagian-bagian tertentu untuk membantu bagian percetakannya bu sebetulnya kenapa yayasan akhirnya semangat banget buat menerbitkan Al-Quran sendiri gitu bukannya pakai produksi yang lain gitu kenapa harus memproduksi sendiri akhirnya jadi awalnya mas kalau kita boleh saya ceritakan sejarah yayasan sejarah yayasan waktu itu kami itu penduduk kami itu membuka pengajian sebenarnya dari rumah ke rumah awalnya seperti lu pada tanggal 26 november tahun 83 penduduk kami itu bersepatat untuk membuat yayasan karena merasa ini perlu diwadahi kita akhirnya di tahun 83 tersebut terbentuk ke yayasan kami nah seiringnya waktu memang kita lebih banyak pengajian pengajian waktu sempat dulu pernah pembelajaran tentang braille kayak gitu ya gitu intinya kami itu merasa kur'an braille itu masih jarang masih jarang jadi dulu apa ya tena nekrak ingin mendapatkan kur'an itu susah gitu harus meninjem ke kementerian sampai jarang lah jadi akhirnya karena seperti itu kita berinisiatif udah lah kita bikin aja kur'an berarti makanya tadi saya sampaikan tahun dulu awal kita itu mengumpulkan beberapa orang untuk membuat file al-qu'an seperti itu kita ketik kur'an gitu kan arahnya al-qu'annya setelah itu kita convert ke tulisan berarti kita juga alhamdulillah dapat pinjaman printer kita akhirnya bisa memproduksi al-qu'an kita bisa malah kita bagikan ke teman-teman tulisan metra yang di daerah-daerah itu berarti bagikan secara gratis aja iya mas karena kita punya program wakaf wakaf al-qu'an dan buku-buku islam dan ya yang melalui percetakan al-qu'an punya program wakaf untuk membantu para tulisan metra yang ingin mendapatkan al-qu'an karena memang harganya cukup mahal mas kalau di pasaran itu bisa berapa tuh bu jadi kalau di pasaran itu yang dengan terjemah itu 2 juta lebih 2 juta lebih bu iya di kita itu 2 juta 250 teman-teman teman-teman itu bisa menatakan sebenarnya sekarang itu kendala kita adalah ongkos kirim mas ongkos kirim artinya yang dikirim ini gratis tapi ada terkendala ongkos kirim tadi iya kita makanya tetap mencari untuk kirim ini karena bayangkan aja kita harus ngirim ke makasan biayanya itu 700-800 ribu gitu kemarin ke Kalimantan juga sama kita harus bayar 600 ribu apalagi kalau ke luar negeri gitu kalau yang ke luar negeri Alhamdulillah kemarin sampai ke luar negeri itu karena ada satu tunan negera yang jamaah kita ya jamaah kita karena kemarin ada kedatangan tamu dari Afrika Selatan dia itu membuka pesan tunan negera di sana itu tadi mas kita itu apa namanya membuka program wakam jadi kita mencari donatur yang ingin mendonasikan uangnya untuk mewengkapkan akuran di tunan negera nanti kita produksi kita distribusikan ke tunan negera yang membukaan jadi tunan negera kita dengan rekanan organisasi-organisasi tunan negera gitu kita beritahu kita informasikan bahwa yayasan kami membuka wakam gitu jadi tunan negera yang membuka tinggal kirim data aja ke kita nanti kita data kita kumpulkan kalau udah ada donaturnya nanti kita kirimkan oh gitu gitu karena tingkat gini ya mas misalkan kayak saya nih saya punya akuran braille tapi mungkin aja akurannya itu udah kelamaan misalnya iya betul tulisan braille itu kan timbul-timbul timbul-timbul kalau misalkan dia kelamaan mungkin aja dia lama-lama menipis jadi kan perlu lagi belum nanti mungkin mungkin kena bencana awan temen-temen bencana letra belum yang kena basah gitu ya rusak apa rusibah gitu kan mereka tetap bisa memiliki Quran dengan program lokat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati